Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan prediksi soal PAT Geografi kelas 10 semester genap. Video kali ini bagian yang kedua membahas nomor 26 sampai 45. Namun jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar kalian mendapatkan informasi notifikasi terbaru bila channel Belajar Geo mengupload materi ataupun pembahasan soal-soal yang terbaru. Kita akan lanjutkan nomor 26. Perhatikan gambar. Jenis awan yang tampak pada gambar adalah awan titik-titik. Ini adalah gambar awan, ada banyak pilihan. Kita akan tunjukkan banyak jenis awan. Ini adalah foto yang kita tunjukkan adalah gambar. Awan dibagi menjadi empat. Awan rendah, sedang, tinggi, dan naik vertikal. Awan sirus, pilihan A, seperti ini gambarnya, sehingga tidak sesuai. B, awan cumulus, itu adalah gambarnya awan cumulus, adalah seperti ini. Awan naik vertikal juga, tapi juga tidak sesuai. Alto stratus, itu adalah awan menengah atau awan sedang. Nimbus stratus, itu adalah awan rendah, terjadi hujan di titik-titik. Cumulus nimbus, adalah awan naik vertikal, membumbung tinggi ke atas. Jawabannya adalah E. Nomor 27. Pernyataan, ada lima. Pernyataan yang sesuai untuk iklim kontinental. Kita lihat karakteristik iklim kontinental diambilkan dari slide video materi. Iklim kontinental adalah satu dari lima iklim fisis. Iklim kontinental, cirinya, letaknya di tengah-tengah benuan. Amplitudo suhunya besar, curah hujannya sedikit, contohnya Asia Tengah, Amerika Serikat bagian Barat. Nah, kita lihat. Nomor satu, suhu pada malam hari sangat rendah, pada siang hari sangat tinggi. Nah, berarti ini amplitudo-nya kan besar, maka nomor satu betul. Dua, lokasinya jauh dari laut atau pantai, berarti di tengah-tengah jaratan. Nomor dua betul. Contohnya di wilayah Asia Tengah, ya betul juga. Maka, satu, dua, dan tiga adalah jawabannya. A. Nomor 28. Dasar pembagian iklim menurut Smith Ferguson adalah titik-titik. Kita akan lihat pilihannya. A. Letak wilayah terhadap garis lintang. Ini adalah iklim matahari. Pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya, itu adalah iklim jumbun. Temperatur dan curah hujan, itu klasifikasi iklim menurut Kopen. Rata-rata bulan kering dibagi bulan basah, inilah jawabannya. Iklim Smith Ferguson, dan banyaknya bulan basah, itu iklim all the men. Jawabannya adalah D. Nomor 29. Iklim sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan dan pekerjaan masyarakat. Berdasarkan iklim Kopen, wilayah Indonesia yang beriklim AW, seperti Nusa Tenggara Timur, sangat sesuai untuk mata pencarian titik-titik. Kita akan bisa melihat di video materi, pada salah satu slide tentang pengaruh iklim-iklim Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, mempengaruhi mata pencarian penduduk. Dan berdasarkan Kopen, Indonesia dibagi iklim AF, itu Sumatera, Kalimantan, dan Papua, bagian Sulawesi, itu mata pencariannya adalah demikian. Yang ditanyakan bukan iklim AF, tapi adalah iklim AW. Iklim AM itu wilayahnya Jawa, maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Yang ditanyakan adalah AW. Ini iklim AW, wilayahnya adalah hutan sabana, dan cocok untuk peternakan serta pertanian palawijah. Maka jawabannya adalah C. Nomor 30, perhatikan gambar. Peristiwa yang ditunjukkan dengan gambar A dan C, dinamakan titik-titik. Kita akan ingat, ini adalah siklus hidrologi. A adalah evaporasi. B, adveksi. C, turun hutan. Namanya presipitasi. D, penguapan tanaman. Transpirasi. E, air meresap ke dalam tanah. Infiltrasi. A dan C, evaporasi dan presipitasi. Jawabannya adalah B. Nomor 31, laut yang terjadi karena dasar laut dalam, dasar laut merosot ke bawah, sehingga menjadi laut dalam, dinamakan laut titik-titik. Kita akan bahas, laut transgresi itu laut dangkat. Daratan rendah tergenang air laut. Laut regresi itu laut menyempit. Dasar lautnya terangkat. Laut ingresi itu laut dalam. Dasar lautnya menurun atau merosot. Laut pertengahan itu terletak di antara dua benua dan laut kedalaman, laut yang terletak di tengah-tengah daratan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 32. Perhatikan gambar. Berdasarkan letaknya, laut yang ditunjukkan oleh anak panah adalah termasuk laut titik-titik. Ini adalah peta Eropa, sebagian Asia dan Afrika. Yang ditunjukkan ini adalah Black Sea atau Laut Hitam. Kajian ini berdasarkan letaknya, soalnya ya, bahwa ini termasuk adalah laut titik-titik. Laut tepi itu terletak di tepi benua. Laut pertengahan di antara dua benua, tadi sudah contohnya ini laut tengah. Laut perdalaman di tengah-tengah daratan atau hampir dikelilingi daratan. Jadi jawabannya nanti adalah C. 33. Pernyataan. Ada satu sampai lima pernyataan. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi suhu air laut adalah titik-titik. Kita lihat di materi, pada subkajian suhu air laut, bahwa faktor yang mempengaruhi suhu, intensitas sinar matahari. Satu, betul. Letak lintang atau posisi matahari. Dua, betul. Kemudian, letak geografis. Tidak ada di sini. Musim dan kecepatan angin. Tidak ada di sini juga. Kemudian, presipitasi dan evaporasi. Ada di nomor tiga. Satu, dua, dan tiga. Jawabannya adalah A. 34. Perhatikan gambar. Morfologi dasar laut yang dinamakan palung laut adalah titik-titik. Kita akan lihat, ingat. Nomor satu ini, itu adalah continental set. Dua, continental slope. Tiga, lubuk laut. Empat, ambang laut. Lima, inilah palung laut. Kita jelaskan. Enam, sea mountain atau gunung laut. Dan tujuh, adalah gunung laut yang tidak menyembul yang dinamakan huyot. Jawabannya adalah E. Nomor 35. Perhatikan gambar arus laut berikut. Arus laut nomor dua dan empat adalah arus titik-titik. Nomor dua dan empat. Kita cek. Ini adalah di samudera pasifik. Nomor satu adalah arus kurosiwo. Nomor dua, arus California. Nomor tiga ini, adalah arus balik katulistiwa atau arus kompensasi. Nomor empat, adalah arus Peru. Dan nomor lima, ini adalah arus Australia Timur. Lalu yang tidak ada nomornya arus apa? Kalian juga harus tahu. Yang ini, arus Oya Siwo. Masih ingat, kurosiwo ketemu Oya Siwo, sehingga perairan ini di sebelah timur Jepang kaya ikan. Arus kurosiwo berputar arus California kembali ke barat katulistiwa utara. Sementara yang di belan bumi selatan, arus Peru, kemudian bergerak ke barat arus katulistiwa selatan. Arus Australia Timur dan arus angin barat. Pertanyaannya hanya nomor dua dan empat. Berarti jawabannya California dan Peru. Mata jawabannya adalah D. Nomor tiga puluh enam. Pernyataan, ada lima. Karakteristik aliran sungai di daerah hulu adalah nomor titik-titik. Kita akan lihat bahwa penampang sungai ada hulu, tengah, dan hilir. Kita akan lihat karakteristik yang ada di hulu. Ini antara lain, erosi vertikal, aliran airnya deras, tebing curam, lembah huruf V bentuknya, tidak ada sedimentasi, belum ada teras sungai. Kita akan cek, bentuk sungai seperti huruf P. P, betul. Mulai dijumpai meander. Salah, ini dihilir. Banyak terdapat jerang, air terjun. Betul. Satu betul, tiga betul. Sedimentasi sangat besar, salah. Aliran sangat deras, betul. Ya seperti ini alirannya deras. Satu, tiga, dan lima. B. Nomor tiga puluh tujuh. Perhatikan gambar. Pola aliran sungai di atas terjadi pada daerah titik-titik. Gambar ini, ini adalah pola aliran rektanguler. Dan ini terjadi pada daerah patahan. Ini ya jatuhnya ya. D. E. Berikutnya nomor tiga puluh delapan. Rawah yang selalu digenangi oleh air, terdapat lumut, rumput-rumputan, semak-semak, dan tumbuhan jenis kohon. Adalah rawa titik-titik. Ada lima pilihan. Kita tunjukkan materi tentang rawa menurut kondisi air dan tumbuhan yang hidup. Ada empat. Swamp, mars, bog, rawa pasang surut. Swamp itu adalah lahan basah selalu tergenang air dengan jenis tumbuhan rumput, semak, dan pohon tinggi. Ini gambar swamp. Rawa yang ada tanaman tinggi terlalu terkenang air. Swamp. Jadi jawabannya adalah B. Yang lain bisa dibaca. Nomor tiga puluh sembilan. Danau yang terdapat di daerah kas atau tapur dinamakan titik-titik. A. Dolin. Karena hujan disertai gas CO2 yang meresap. Bagaimanakah Dolin? Inilah Dolin yang ada pada daerah tapur. Jawabannya nanti adalah A. Tapi kita tunjukkan vulkanik saat gunung meletus. Akan menghasilkan gambar danau vulkanik. Tektonik. Ini sebagian besar danau di Indonesia tektonik. Hempangan. Kita tunjukkan gambar danau empangan. Aliran sungai terbendung karena longsoran sebuah tebing. Hempangan. Ux Bulek tadi sudah kita tunjukkan. Sungai Bermeander yang terputus. Danau Tapal Kuda. Jawabannya adalah A. Nomor 40 pilihan ganda yang terakhir. Air tanah yang terjebak pada pori-pori batuan pada saat batuan tersebut terbentuk. Air tanah dapat berasal dari air tawar atau air laut dan bermineral tinggi. Air tanah ini adalah titik-titik. Kita tunjukkan air tanah berdasarkan asal-usulnya itu hanya tiga. Air meteorit atau air vados atau air hujan. Tetesan air yang mencapai permukaan bumi dari hujan. Dua, air magmatik atau air depenil. Air tanah yang berasal dari magma. Bukan jawaban. Air konat atau air fosil. Air tanah yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan. Inilah jawabannya air konat. Kita lanjutkan nomor 41 adalah urayan yang nomor pertama. Jelaskan perbedaan epirogenetik positif dengan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif kita mulai. Adalah gerak turunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Ini contohnya Kepulauan Banda, Telu Utzon, Laut Mati, Depresi Kongo, dan lain-lain. Epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah turun. Contohnya pantai di Pulau Buton, pantai selatan Pulau Timur, pantai Skandinavia, dan lain-lain. Nomor 42. Suatu gempa tercatat gelombang primer datang pukul 14.21 menit 10 detik. Dan gelombang sekender tiba pukul 14.29 menit 40 detik. Hitunglah jarak seismograf dengan epicentrum. Kita akan kerjakan. Inilah rumus untuk mencari jarak seismograf dengan epicentrum. Di mana delta adalah S dikurangi P. S ini gelombang sekender, P gelombang primer, dikurangi 1 menit sebaik konstanta, dan dikalikan 1000 km. Cara mengerjakannya, S dikurangi P kerjakan di luar dahulu. Kita tulis gelombang S-nya yang ini ya. Jam 14.29 menit 40 detik dikurangi P. 14.21 menit 40 kurangi 10, 30 detik. 29 kurangi 21, ada 8 menit. Ini langsung kita masukkan untuk menggantikan S dikurangi P. Sama dengan kurung kurawal, 8 menit 30 detik dikurangi 1 menit. Tutup kurung kurawal, kali 1000 km. Ini 8 menit 30 detik, kurangi 1 menit dahulu, sehingga menjadi 7 menit 30 detik dikalikan 1000 km. Kalian tidak boleh langsung dikalikan, ingat, yang bisa dikalikan dengan 1000 km dalam satuan menit, tidak boleh ada detiknya. Sehingga harus dilubah, caranya 7 menit 30 per 60, karena satuan waktu maksimal 60, ya, dikalikan 1000. 30 per 60 berarti setengah, maka adalah 7 setengah menit dikalikan 1000 km. Hasilnya 7.500 km. Kita lanjutkan nomor 43. Sebutkan tiga karakteristik dari lapisan troposfir. Karakteristik lapisan troposfir adalah ini. Terdapat peristiwa cuaca iklim berlaku gradien termis atau gradien temperatur vertikal, yaitu turunnya suhu 0,6 beratah celcius setiap naik 100 meter. Memiliki ketebalan berbeda, dikatul setiap 18 km, di lintang sedang 12 km, dan dikutuk sekitar 8 km. Nomor 44. Sebut dan jelaskan tiga iklim yang terdapat di Indonesia. Indonesia memiliki tiga iklim, yaitu satu adalah iklim muson atau musim. Iklim yang terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Ini menyebabkan di Indonesia ada dua musim, hijau dan kemarau. Dua iklim tropis, iklim yang terletak di antara 23,5 derajat LU hingga 23,5 derajat LS. Ini akibatnya Indonesia penyinaran intensif, suhu tinggi, curah hujan tinggi. Tiga adalah iklim maritim. Iklim karena terletak di dekat laut atau daerah kepulauan. Akibatnya Indonesia banyak curah hujan dan suhu tahunannya kecil. Nomor terakhir, 45. Banjir yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh berkurangnya daya dukung daerah aliran sungai, khususnya di bagian Hulu. Sebutkan tiga konservasi das di bagian Hulu. Konservasi das di bagian Hulu. Antara lain ini, preboisasi dan penghijauan, pelarangan pembangunan yang merusak lahan resapan, melarang penambangan, dan pembuatan aturan hukum pelestarian. Demikian, sudah selesai 45 soal. Terima kasih atas segala perhatian. Terus semangat untuk belajar. Semoga kalian sukses di dalam penilaian akhir tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.